Pemirsa Noltreviews pasti udah terbiasa melihat Omen yang seperti ini. Tapi apakah kalian udah terbiasa melihat Omen yang seperti ini? Tahun ini, Omen by HP akhirnya memperbarui portfolio produknya dengan sepasang laptop Intel Core generasi 13 dan GPU RTX 4000 series. Di samping Omen 16, sekarang mereka tambah satu lagi tipe laptop yang bernama Omen Transcend 16. Jenis laptop gaming apakah ini? Apparently, ini merupakan laptop gaming premium yang relatif slim namun tidak mengorbankan spek CPU dan GPU papan atas. Terbukti dengan mengintegrasikan Intel Core i9-13900HX serta RTX 4070 yang akan kita bahas habis ini. Tapi secara desain ini udah lumayan banyak bedanya dibanding generasi lalu. Mulai dari logo Omen yang sekarang jadi tulisan, finishing putih polos premium, desain exhaust baru di tiga sisi, lalu adanya jajaran port di belakang yang juga membedakan dari Omen 16 2023 edisi standar. Omen Transcend 16 juga tentu lebih tipis, pilihan warna putih di Omen series ini tentu juga membuatnya jadi pilihan unik. Bodinya cukup solid, didominasi metal baik di punggung dan bagian bawah, lalu posisi engsel di atas bodi seperti biasa memaksimalkan ventilasi, plus memudahkan buka layar pakai satu tangan. Bezel bawah terlihat masih cukup luas, namun selama itu mengoptimalkan cooling ya tidak ada masalah. Sebelum lanjut, kalian harus tahu bahwa di dalam box yang besar ini ada bonus headset wireless HyperX Cloud 2 Core yang dari sananya udah dipairing sama laptop. Jadi ketika laptop dan headsetnya nyala, tanpa setup apa-apa lagi dia bluetoothnya langsung auto nyambung. Keren kan? Sekilas suara headset ini emang enak berkat driver 53mm, mereka klaim daya tahan up to 80 jam, harganya kalau beli sendiri sekitar 112 dolar. Mungkin nanti kita juga bisa review headset ini secara terpisah. Yang penting, kalau mau dipakai di komputer lain, tersedia pula receiver USB 2.4 GHz di dalam box. Selain casing dan tampilan baru, wow faktor laptop ini adalah soal layar 16 inch mini LED 240Hz yang untuk pertama kalinya kita lihat di sebuah laptop gaming HP. Layar ini benar-benar superior secara kuatitas gambar, gamut, kontras, refresh rate, dan especially juga kecerahan maksimal 1100 nits untuk lokal dan 600 nits untuk keseluruhan sehingga mantep buat dipakai di luar ruangan. Dengan QHD rasio 16 banding 10, laptop ini jadi enak banget dipakai ngedit-ngedit di luar sekedar gaming dan nonton Netflix. Tidak ada sense of fingerprint, namun sebagai gantinya webcam Full HD ini support Face ID. Webcam Full HD-nya lumayan untuk standar laptop gaming, dengan privacy shutter dan Face ID. Akhirnya, kita mendapatkan kembali Omen yang punya koleksi port di tiga sisi, mulai dari USB A3.2 Gen 1 Always On di kanan, lalu charging port, LAN port, HDMI 2.1, dan satu lagi USB A3.2 di belakang. Serta yang terpenting, ada dua USB C Thunderbolt 4 yang juga support charger USB PD 100W bareng combo audio jack di kanan. Sebagai laptop gaming yang relatif tipis, cukup mengejutkan ya isinya Intel Core i9 seri HX 24 core 32 thread, bareng RTX 4070 yang supposedly punya TGP 130W. Kombinasi yang garang, meski lebih ramping dari Omen 16 standar, ditambah dua slot RAM yang udah keisi 32GB DDR5-5600. Namun sayangnya, hanya ada satu slot NVMe Gen 4 yang udah diisi SSC 1TB. Performa Core i9-13900HX ini impresif untuk laptop yang tebalnya gak sampai 2 cm. Tentunya dia gak bisa push lebih tinggi dari kisaran 110W, tetapi dengan range daya 90 hingga 110W ini aja, sang Core i9 masih mampu menekati performa Legion Pro 5i yang jauh lebih besar. Sepertinya memang segini sweet spot performa 13900HX setelah dijalani Cinebench R23 selama 10 menit. Jika kalian main game atau aplikasi yang beban di CPU, gak ada yang perlu dikhawatirkan kalau pake CPU seri HX. Juga saat multitasking berat, sembari render video 4K, H-A-V-C misalnya. Di sisi lain, performa GPU cenderung main aman. Meski TGP ditulis di 130W, RTX 4070 yang mentok di kisaran 110-120W ini, dalam modus MUX switch nyala pun ada sedikit di bawah rata-rata laptop RTX 4070 16-inch lainnya. Not a big deal, yang pasti untuk gaming ini improvement yang lumayan dari Omen 16 RTX 3070, aman untuk mainin game-game AAA rata kanan di resolusi QHD. Sekedar info, tersedia juga Omen Transcend 16 dalam rasa RTX 4060. Laptop gaming tipis manapun, pastinya gak akan luput dari pertanyaan panas atau enggak. Ya, dibandingkan Omen standar, tentu ini rasanya lebih panas. However, sistem Omen Tempest Dual Fan 4 Hitsync buktinya bisa lumayan maksimalin keganasan Core i9 seri HX dan 4070 dalam kebisingan yang gak melampaui 50 decibel, fan speed 5000 RPM, dan suhu permukaan tengah keyboard sekitar 42 derajat Celcius. Selama kalian main game di dalam ruangan AC, harusnya bakal aman-aman aja. Dari segi keyboard, secara layout untungnya gak berubah, dan kami seneng dengan layout 10 keyless yang luas seperti ini. Ada shortcut Omen Command Center dan Calculator, tombol panah pun jadi luas. Yang harus kalian tahu adalah sistem RGB 4 zonanya juga belum berubah. Would be nice andai dia pake per key RGB, tetapi jujur gue pribadi prefer set backlit jadi warna putih aja selama pake laptop ini. Touchpad nyaman, luas, speaker BNO-nya enak, meski belum quad speaker as usual. Namun, dengan baterai 97 WH pun, saat ini Core i9-13900HX memang masih makan daya yang besar. Sehingga browsing YouTube di mode battery saver pun, barely sanggup bertahan selama 5 jam. Yang penting, untuk kerjaan ringan sehari-hari, kalian bisa colok adapter USB-C 100W yang lebih mudah dibawa dari adapter 280W bawaan ini. Jadi, Omen 16 series tahun ini terbagi menjadi dua tipe laptop yang masing-masing menggunakan CPU Intel seri HX. Sebagai laptop 16 inch di bawah 2,1 kg dan 2 cm, Omen Transcend 16 belum ada lawannya perihal performa CPU. Namun, melihat Omen 16 standar aja udah sama-sama pake layar 240Hz, RTX 4070+, opsi Core i7-13700HX yang udah sangat mumpuni, ditambah konfigurasi RAM dan storage yang identik dengan perbedaan harga sekitar 10 juta, tiga alasan utama seseorang mau milih Omen Transcend 16 ini adalah sebatas demi opsi warna putih, bodi lebih ramping, dan tentunya persona layar mini LED. Jadi, sekian dulu untuk Omen Transcend 16 ini. Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat dari HP untuk menambah portfolio laptop gaming mereka? Jangan lupa menang-mending di komentar. Pastinya, jangan lupa juga buat like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih.